Halo teman-teman balik lagi agak mefis channel ya kali ini kita bakalan bikin kenapa eh kok bikin aduh lupa gue tadi ngomong apa sorry jadi disini kita ngelawan kadita ya terus Oh iya lupa maksudnya ini ya aku bikin videonya itu agak telat ya masukkan tombol screen recordernya itu mesinnya udah aku pencet tapi kelupaan atau enggak kepencet ataupun gimana gitu jadi ianya udah terlanjur apa tuh ngeblur ya atau kita apa ini bosnya jadi kita disini pakai glowing one lagu introsion skylight aholi bisa sama di Inggris eh lanjutin tadi ya yang recordnya itu tadi kepencet gitu ya aku setelahnya aku record tapi enggak kepencet gitu jadi udah terlanjur ngeblurin sorry sorry makanya ini sekarang udah di tengah itu bukan bertengah lagi baru level sangsung Oke kita bahas ini ya Kenapa kok aku bikin skarling Skype ya di sini ya karena gini eh ketika ketika kita itu keluar kalau udah jas itu udah keluar dari ulti itu biasanya dimanfaatin nih sama musuh-musuh tuh yang agak silahnya triki atau yang dia ini cepet banget gitu larinya gitu ya nah itu dia bakalan ngarepin kita keluar dari zat apa dari nightmare kita ya untuk yang ultinya aja jadi waktu dia waktu kita keluar dari ulti itu dikiranya kita itu lemah banget gitu tapi dengan skardium Skype nya ini kan kita punya true damage ya setiap skill yang kita keluarin jadi atau mungkin itu skill 1 skill 2 atau skill 3 kita bakalan basic attack kita bakalan dapetin true damage gitu ya jadi yang tulisannya putih-putih itu loh nah itu yang istilahnya kalau sama-sama sekarat sih ya pasti kita menang gitu ya makanya eh kalau menurutku sekarang salah satu item wajib lah ya starting type itu jadi kalau di kondisi darurat kita masih bisa fight gitu ya tinggal kasih satu terus basic attack gitu ya berapa kali gitu pokoknya ya emang bagusan dulu sih maksudnya waktu ada attack speed maksudnya kita eh mati eh istilahnya jas yang dulu ya sebelum di revamp itu yang attack speed itu pakai stadium Skype lebih enak karena 3 batasannya bukan basic attack tapi 3 detik ya kalau nggak salah jadi kalau 3 detik ya nanti koreksilah di komentar kalau kalau aku salah ya jadi ketika kita 3 detik ya setelah setelah 3 detik eh pokoknya sebelum 3 detik kita itu bakalan ngasih basic attack berupa true damage gitu jadi enak gitu ya kalau kita fight di akhir ya setelah ulti kita selesai terus kita keluar kita masih bisa tuh ngasih skill terus basic attack skill basic attack gitu setiap 3 detik gitu apalagi kan kita skillnya ada empat gitu ya jadi dikurangin ulti ya udah kita masih bisa punya tiga kesempatan untuk basic attack basic attack dengan true damage itu maksudnya Oke kita udah dapet satu ya satu kill ya di sini ya Jadi kita langsung commit aja di sini romernya lumayan bagus karena bisa rotasi ya oke mantap ini kalau hyper udah nampak meningsoy gini wah ini bakalan oke mantep double team mantap kita eh itu terlalu barbar dia mesinnya tadi romernya masuk dulu tuh ngoperin aku juga tadi mesinnya ke cover sorry sorry oke eh itu ya kayak gini juga aku tuh eh apa tuh meskipun katanya mananya nggak boros tapi tapi kalau menurutku sih tetep boros gitu ya ini dapet kelihatan mantep lah maksa sih cloudnya sekolahnya bikinnya gini nah kelihatan malah mundus eh malah maju lagi udah tahu sekarat mungkin udah pasrah kali ya Hai tak lumayan dapet 3 kill ini ngapain digini oke ini bahaya nih digini apalagi kalau dia pakai skypiercer muter ya kalau udah sekarat itu hati-hati sama digi dah bisa-bisa muter-muter doang cuma 555 doang itu tapi bisa mending saya juga ada dengan youtuber itu yang ngasih tahu ini ngapain sih ngikutin baru nusah awas awas itu tadi bisa ini nah loh nah loh non bikinnya mau hidup lagi nah bisa ini dua juga ya oke 25 sip mantep double kill lainin prosnya udah jadi ya lebih kita makin mantap ya semakin langsung GG lah intinya ya udah lima kosong kan eh naikin komisinin kan ada ini ya eh ada splash damage ya Jadi kalau kita ngasih basic atau menik itu pokoknya kalau kalau nggak salah ya basic atau skill itu itu bakalan nyiprat ya spesialnya nyamber ke temennya gitulah ke belakangnya gitu jadi makin GG bakalan Hai tapi mesin ya kurangnya kayak gini sih kita bakal enggak dapet apa Hai infeksi biasanya kan aku bikin jenis one ya untuk nah ini kenapa aku bikin tadi set yang kedua itu itu ini mana Regen nya ya itu karena tadi nyambung yang tadi ya jadi skill katanya kan nggak boros gitu ya mananya udah dikurangin pemakaian mananya untuk setiap skillnya Zaz gitu tapi tetap boros kalau menurutku karena aku sering banget spam skill ya makanya eh aku bikin starting kite itu untuk itu gitu supaya semakin mudah untuk kalau life stealnya sih nggak terlalu ngaruh ya kalau Zaz itu kayak gini nih enggak keluar deh ngaruh hari kita soalnya kenapa soalnya eh life itu kan spell farm ya sementara ini kan dihitung basic attack gitu jadi enggak enggak akan di ini kecuali kalau kita perlu atau kita coba aja ya barangkali lain kali kan katanya dihitung sebagai dosis cek ya yaudah kita bikin life apa khas flow mungkin kita cobalah nanti kapan-kapan ya jadi seberapa ngaruh sih eh itemnya life steal yang life steal spam apa spell farm sama ini Oke starting Skype sudah jadi ke apa maksudnya kayak haslo terus ini ya itu seberapa ngaruhnya sih ke Zaz gitu ya kalau ada yang sama ngaruh ya ternyata ada yang ngaruh gitu ya Oke lumayan kompet enggak biginya ini loh apa divider sengaja dia mungkin ya capek gitu ya Oh ya awas ini kita dulu Oke double kill mantap legendary mantap Aduh baterai sekarat lagi semoga cepet menang lah yo 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 bisa lo bisa Hai hawa hape Oh dikit lagi itu nah langsung aja capek-capek-capek ini gua pindahin biarkan mati kok lumayan itu beset semua maksa banget sabar napa dikit lagi sebol start klik mantap ada jin kita ini bisa ini jin juga bisa Hai tapi kalau aku sih lebih nyaman ini ya pakai starting site terus habis itu dikasih klik 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 waduh itu enak banget makin enak banget ini dari cepat ngasih aku terhitung Hai gini lagi tapi yang itu udah demikian pasti berkurang itu karena kalau Zaz itu sebenarnya item kornya itu ya ini doang apa tuh Hai divider sama Holy Crystal ya sudah dua-dua yang menurutku dua itu top kalau yang ketiga itu bisa digontak ganti apa aja bisa Hai knowing one kalau gajah yang live-skill terus ringur rame bro masa nggak bisa nih cc ala buset pakai dibawa ke ini lagi salam baka Hai nah oke dapet ya kan maksudnya bisa ini loh ya sayang banget ya dibawa ke lain dunia dari nama jeninya udahlah kalau enggak itu pasti bisa saya peti wahai oke mantap bisa n ya jadi kayak gitu ya saling sekali itu kenapa penting banget untuk jatuh yang pertama karena untuk fight yang kedua karena Regennya mantap wogok aman men coy Oke kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like subscribe subscribe to my channel see you next time